Meski pemilihan kepala desa, gelombang pertama telah usai dilaksanakan oleh enam desa di dua kecamatan yakni Muara Bulian dan Pemayung. Namun kisruh pas capil kades di desa Kuap, kecamatan Pemayung, sepertinya hingga saat ini masih terus memanas. Bahkan peluhan warga pun telah melaporkan kepada pihak pemerintah daerah terkait adanya indikasi kecurangan dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS desa. Salah seorang perwakilan warga desa Kuap, Narawi, mengaku warga menuntut kepada pihak pemerintah daerah agar pemilihan kepala desa diulang. Karena dalam pemilihan kades terdapat sejumlah indikasi atau dugaan kecurangan yang dilakukan pihak panitia, seperti banyaknya undangan yang tidak tersebar atau diterima masyarakat selaku pemilih. Selain itu, tidak sedikit warga yang tidak menerima undangan dan tidak memiliki KTP diperbolehkan memberikan hak suara mereka. Sementara sejumlah warga lainnya tidak dapat memilih meski memiliki KTP dan berpenduduk di desa tersebut. Kita mengharapkan selaku warga desa Kuap minta pilih ulang balik. Itu saja. Jadi kami tahu. Tahu precis murninya di mana. Jadi kalau tidak dapat memilih seperti kami, apa kerasiapan kami? Pertama kali undangan tidak dapat. Kita datang yang bawa KTP malah ada pisau. Sedangkan orang yang tidak mempunyai... Sementara itu, Kasih Administrasi Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari Ahmad Supriyadi mengaku, pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat terkait hal tersebut. Dirinya berjanji laporan ini akan segera ditindaklanjuti kepada tim kabupaten. Pertama memang kami menerima laporan dan menerima masukan dari masyarakat Kuap, juga pada calon tadi, calon Pak Peri. Namun karena itu ada tim kabupaten, tim kabupaten ini menangani masalah.